Bagaimana melaksanakan sumbah yang dengan tepat atau cepat? Siapa cepat dapat? Tepat Berikut sunnah Oke Bang, kalau seandainya saya tanya sama bang Tanya berarti ini Kalau saya pengen mau jadi seperti brosli Atau seperti Jackie Chan Lebih kurang lah Atau saya pengen seperti Maradona, Ricardo, Ronaldo Atau katakan seperti Rashid Yagini daripada Cameron Atau seperti Maju Abdullah seperti Allah Saudi Atau Maju Tumani pemain daripada Mesir Mesti apa mengkatakan sama anak? Hati-hati dulu Kenapa? Nampak-nampak hasil Nah macam itulah juga Mau tidak mau Satu dengan panduan daripada kita Bagaimana nanti kita sumbah yang Kemudian yang kedua dengan praktikal yang langsung Daripada guru yang mengajarkan pergerakan kita dalam sumbah yang Kalau tidak Takkan geraknya saja Tuh dengan bunganya Kita tengok Tentu sikit Kuda-kuda Perasaan kuda-kuda Itu secara praktikal Kalau sebenarnya tidak dipraktikan Atau tidak ada yang memandu Dan juga yang memberikan bibinan dengan praktikannya langsung Memang sulit untuk kita melaksanakan sumbah ya Seperti panduan hadis Jadi sebagaimana saya katakan Jangan sampai yang terpenting dalam kehidupan kita Tidak mendapatkan tumpah perhatian yang sepenuhnya daripada kita Kalau kita Bahasa kita disini saja Kalau kita nak menyembah Menyembah Tuhan Sultan Saya tidak tahu banyak Tapi yang salah pasti Kita tidak berselamah Sebagaimana pada waktu kita berselamah Kita berselamah Santai saja Tidak main Entah kaki kanan kah Kaki kiri kah Yang diundurkan dulu Bagaimana kanan kiri Tidak tak pernah Masuk istilah tak pernah Sampai ya Tapi cuma Makin susah Takut susah Uluh kah Tidak nanti Ada caranya kah Jadi bagi-bagi toka Atau bagi begini kah Tidak sembarangan lagi Jadi kalau ada satu dunia Tidak serahkan Tidak serahkan Masa itu Apalagi seperti kita balik buat Demikian Tidak Nah itu Karena masuk tahanan Bikin aman Nah Jadi macam juga Dengan supaya Jadi kita minta bimbingan Dan panggungan Daripada Suara Ustaz Daripada Suara guru Bukan hanya Setakat Mengetahui Yang mengetahui Ramai Tapi yang mempraktekan Bukan setakat mempraktekan Tapi memang betul juga Betul-betul Tepat Praktek Dengan panduan ilmu Yang kita Belajari Jari tangan Padahal takdir Jangan Jari tangan Dilenggalkan Yang kedua Padahal kita Rupuk Dua tempat itu saja Takdir Jadi direnggalkan Yang kedua Pada masa kita Mengenggap dengan lutut Pada masa kita Sujud Pada waktu kita Duduk antara dua Sujud Pada waktu kita Duduk Tashahud Jadi tangan kita Kesepuluhnya Kita rapatkan Dan kita Arapkan Kesepuluhnya Ke arah Kiblan Sujud Mencangi Jadi bukan Dibuka Mencanggu Jangan Jemuk Satu Afrika Selatan Yang kedua Ketimur Tengah Yang ketiga Ke Spanyol Yang keempat Yang madrata Barakallah Tuh Ke Ketum Utara Mencanggu Jadi Bahasa Kesaran kita Masya Allah Barakallah Nah ini pun Kalau sambilnya Tidak Diajak Betul Suara Tak kelihat Allah Ya lah Mana boleh Suara kelihat Bagaimana Meja Ada ke situ Betul kan Dia ada ke sini Baru suara kelihat Mencanggu Juga Dikanya Di sini Minum Selanjutnya Senam Kenapa Ini Tanah Masuk Warung Minum Senang 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 Ya lah Bukan Kelobang Itu Bukan DPP Kemulut Kalau Sudah Masuknya Kemulut Baru Betul Nah Kalau Memang kita Paham Bahasa Semacam itu Maka Pergerakan Dalam Sumbah Yang Menjuga Harus Kita Tempatkan Pada Posisi Dan Juga Pada Sumbah Nya Insya Allah Habis Sudah Lagi Seterakhir Tak boleh Tambah lagi Haram 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 4 5 6 6 7